Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, PMK Pempawah melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah fasilitas umum. Bahkan Bupati dan Wakil Bupati Pempawah turun langsung menyemprotkan disinfektan. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, PMK Pempawah melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah fasilitas umum pada Sabtu pagi. Penyemprotan disinfektan dilakukan di Pusat Kuliner Terminal Pempawah, Terminal Sungai Pinyuh, dan Rutan Kelas 2B Pempawah. Dalam kegiatan ini, Bupati dan Wakil Bupati Pempawah serta Forkopimda turun langsung menyemprotkan disinfektan. Sambil mengendong alat penyemprot, Bupati Pempawah Erlina menyusuri Pusat Kuliner Pempawah untuk menyemprotkan disinfektan. Pada saat di Rutan Kelas 2B Pempawah, Erlina juga menyempatkan memberikan arahan kepada warga binaan rutan untuk tetap menjaga kesehatan agar terhindar dari terinfeksi virus COVID-19. Di sini hadir juga Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Wakil, Pak Sekda, seluruh Opedia hampir semuanya datang. Jadi rute pertama adalah kami pergi untuk melakukan suatu tindakan penyemprotan di Terminal Pempawah. Selanjutnya, setelah itu kita langsung ke rutan rumah tahanan lapas di Terminal Pempawah. Setelah itu kami lanjut, kita ketemu dengan para rutan, para tahanan, kami berkomunikasi di sana, memberikan sedikit motivasi kepada mereka untuk bagaimana mereka juga kita ajak untuk sosialisasi, menjaga kesehatan. Usai melakukan penyemprotan disinfektan, rombongan bupati, wakil bupati, dan Forkopimda lanjut meninjau posko penanganan COVID-19. Di antaranya, posko di Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah, serta tiga posko yang berada di poskesmas kecamatan. Dari Kabupaten Mempawah, Zain Pondipi memberi tekan.